Hai guys kembali lagi bersama aku di video unboxing manik-manik lucu dan tutorial bikin fontstrap yang kuat dan gampang banget hari ini aku mau unboxing dulu beberapa manik-manik yang aku beli online manik-manik yang aku beli kali ini bentuknya yang 3D jadi nanti dari beberapa manik ini akan aku jadikan fontstrap karena manik yang aku order ini masih belum ada lubangnya jadi kalau mau bikin fontstrap maniknya perlu di drill dulu supaya bisa dimasukkan ke tali fontstrapnya nanti yang ini manik yang paling aku suka namanya GID atau glow in the dark jadi kalau di dalam ruangan dia bisa bercahaya gitu jadi aku mau bikin fontstrap pakai manik yang ini begini cara aku ngedrill manik-manik aku pakai drill listrik jadi kelajuannya sangat cepat perlu ekstra hati-hati jadi kalau teman-teman masih pemula aku sarankan pakai mini drill saja disini aku pakai mata drill yang diameter 1,2 mm jadi setelah di drill dilubangi pastikan lubangnya cukup besar supaya talinya mudah masuk dan nggak macet yang ini hasil fontstrap yang aku buat caranya mudah dan no ribet tapi hasilnya kuat banget jadi kalau teman-teman mau bikin fontstrap di rumah caranya gampang tinggal ikuti langkah-langkah yang ada di video ini oke sekarang kita langsung aja ke tutorialnya pertama sediakan manik-maniknya kemudian susun sesuai dengan apa yang kita suka sediakan kawat, penjepit, dan alat-alat yang diperlukan sediakan tali giyok diameter 0,8 mm potong sepanjang 100 cm dan lipat 2 sama panjang kemudian jepit bagian ujung dan ujung yang lain masukkan kawat proses selanjutnya masukkan manik-manik ke dalam tali fontstrap sesuai dengan desain yang kita inginkan masukkan secara perlahan-lahan pastikan manik-maniknya terpasang dengan rapi dan tidak ada yang terbalik karena tali giyok yang digunakan ukuran 0,8 mm dan dilipat 2 jadi pastikan menggunakan manik-manik yang lubangnya cukup besar untuk dimasuki ke tali giyoknya disini aku menggunakan manik kacang ukuran 3x6 mm jadi lubangnya itu kecil dan agak susah dimasukkan masukkan semua manik ke tali sampai habis kemudian langkah selanjutnya masukkan ujung tali ke satu manik yang pertama setelah dimasukkan sisakan ujung tali sepanjang 8 cm kemudian lepaskan klip dari ujung tali lainnya pegang semua tali dan ikat bersama seperti yang di video ikat tali dan rapikan secara perlahan-lahan kemudian tarik tali lebih kuat bisa diulang 2-3 kali tujuannya supaya ikatan kuat dan ketat setelah yakin ikatan sudah kuat kemudian potong 2 tali yang sisa dan jangan lupa dibakat bagian ujungnya supaya ikatan tidak lepas lagi dan inilah hasilnya rapi dan kuat jadi setelah menonton video ini saya harap teman-teman bisa langsung cobain bikin sendiri di rumah buat teman-teman yang sudah menonton video ini saya mengucapkan terima kasih jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian yang lain sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati